Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah request Daripada teman-teman sekalian Dan disini ada video Saya kultur shock Lepas makan di kedai warga Malaysia kemas pinggan Cawan sendiri So ini daripada channel abang iwan Yaitu arnawan channel Jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Oke saya sudah penasaran istilahnya Kenapa abang iwan ini sampai kultur shock Apa yang dilakukan oleh warga Malaysia ataupun masyarakat Malaysia Orang-orang Malaysia disana Ketika selepas makan Atau di restoran atau dimana Nggak ngerti juga ya kan So langsung saya kita play videonya Let's go Oke Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di arnawan channel Nasi kambing bakar Cicak air asam terbaik Review makanan yang nasi kambing bakar Cicak air asam terbaik Ini kawasan dekat Kota Damansara Oh Damansara Berhadapan dengan Masjid Kota Damansara Korang boleh wish nanti akan jumpalah Alamak ni Dia dekat-dekat Daripada Masjid Kota Damansara Sebelah tepi tu memang ada kedai dia lah Mana tahu Puan-puan Tuan-tuan Mana tahu Tuan-tuan Lalu dekat sini Sehingga sini boleh makan lah Memang Saya pun nak Baru nak review Tengok macam Ramai sangat ada apa ni kan Depan ni kan Saya pindah ke kawasan Kota Damansara Okey Apa-apa jangan lupa tekan tombol subscribe Agar saya bersemangat membuat Video-video terbaru Jom ikut saya makan di Kedai Nasi Okey Okey kita kena beratu Oh beratu guys Kita kena beratu Oh ambil sendirilah ni Di sini ada berbagai pilihan ya Nasi biryani ada Kambing biryani pun ada Ayam kurma pun ada Daging masa hitam pun ada Macam-macam lah Di sini kalau kita nak makan Tambah nasi pun boleh ya Tambah nasi Tambah nasi pun boleh Sebab nasi dia sedap Okey jom kita makan Oh my god Okey hari ni saya ambil nasi biryani Dengan ayam masak merah Oh dia Ayam asam Pemas dekat sini Makanan korang Tuan-tuan pun bolehlah main sini Kalau singgah Dekat masjid Kota Damansara Ya Allah Berhadapan depan-depannya Kalau saya tengok memang sedap sangatlah guys Nak sangatlah saya ni Untuk Alhamdulillah Makan nasi biryani lah Tengok depan-depan saya pun Kita makan sama-sama Saya dah lama juga tak makan Saya pun tak kenal tapi saya sekali satu meja kan Okey Ui sedap nasi dia Nasi dia pecah-pecah guys Sedap je kan Segal lah pula nak tengok muka Sebab malu kan ada orang Saya rakam macam ni je lah Okey Ayam asam dia sedap Ayam asam dia Nasi biryani dia pun sedap Nasi dia pun pecah-pecah ya Asing-asing ya Satu-satu Dia comel Tampak kedai dia Asli ga itu juga Korang boleh lah Enak banget Nasi ni singgah Mana tahu Tahu tempat alamah ni Dekat masjid Kota Damansara Bikan tu sedap Nasi dia sedap Ayam asam dia ni pun sedap Satu menu ni Dia harga Dia bagi 12 ringgit ya Oh murah Ayam masa merah Dengan Apa Ayam asam Lepas tu saya ambil kerupuk sikit Lepas tu saya ambil nasi Ini saya hari Jumat Lunch Makan tengah hari Ayam dia free ya Ayam sirap free Kita boleh ambil ayam sirap Di sana dia ada tempat inilah Tempat air Dekat depan tu dah ada siap-siap Diorang sediakan ayam sirap Auto habis ini ni Ngajak istri Buat makan nasi biryani Datang sini kan Datang sini Datang sini Makan Memang nasi dia sedap Tempat Ada ikan bakak pun ada Kambing bakak pun ada Macam-macam ada Apa Ayam masak merah Daging Masak hitam Kambing Daging masak hitam tu macam mana Alhamdulillah Hari ni makan yang sedap guys Alhamdulillah Bolehlah Datang main sini Jemput makan tau Jemput main sini makan Memang rasa dia terbaik Ramai Ayam lah semua Orang-orang ambil tu Sebab ayam dia besar guys Ok guys Alhamdulillah Memang sedap hari ni saya makan Kita tengok Apa yang terjadi Selepas ni Ok Ok guys Macam ni lah suasananya Saya yang Sangat Respect dengan orang Malaysia Lepas makan Dia orang Letak sendiri tau Oh Saya kira pekerja tadi tu Bukan Lagi satu makanan dia sedap Lagi satu customer tu Dia Letak sendiri tau Sampang buang Sampang macam tu Bukan Kita free Tapi kita Orang Malaysia ni Dia macam Macam mana tau Terbiasa dah Rendah hati Macam mana tak Kalau Kita makan macam ni Siapa yang nak kan Orang tak nak lah Makan lepas makan Kena kemas sendiri Tapi tadi tu Adik kita tengok Saya banyak Apa ya Belajar daripada Warga Malaysia ni Rendah hati Makan kemas sendiri Lepas tu Dia orang ni Apa Apa namanya Tidak Apa ya Tak tahulah memang rasa Disiplin tu memang Luar biasa sekali Orang Malaysia ni Lepas tu Satu Ada acara kenduri Kadang-kadang kan Itu hari pun Saya pernah buat video juga Dekat KL Central Dia orang pun kemas sendiri Ini nampak buktinya Oh iya Saya merekar Rekat cerita Atau macam mana Ini menandakan contoh Yang baik Warga Malaysia ni Patut dijadikan contoh Kerana apa Kalau awak lah Semua yang makan Kedai Nak tak kemas-kemas Macam tu Mana ada orang nak Sebab kita dah bayar kan Memudahkan Memudahkan Orang Malaysia ni Betul si Macam tu lah Sifat dia orang ya Kita kena Kena belajar macam ni Sifat dari yang Macam ni kan Itu yang membuat Negara kita membangun Dan menjadikan contoh Taulah dan Kepada Negara-negara lain Nampak tu Dia orang kemas sendiri guys Dia orang kemas sendiri Lepas makan Bayar kita makan Saya pun Ikut jugalah Tira jugalah Benda ni kan Betul Betul Kita tira jugalah kan Lepas makan Kita kemas sendiri Betul tak Nampak tu Belangor ada Sudah belum basuh lagi kan Memang Selalu nak nampak tu Dia orang letak sendiri tau Ini Ini saya Bukan nak Apa namanya Beres-beres lah guys Setelah makan tu Diberesin gitu kan Benda ni Benda yang baik Patut kita tiru Betul Kan gitu kan Bukan saya cakap Jadi meja terbersih Benda yang baik Orang setelah kita Itu enak gitu guys Benda yang positif Benda yang baik Ada netizen Cakap Iwan Janganlah awak cakap Bahasa Melayu Lepas tu Bagaimana Saya tak cakap Bahasa Melayu Kan Betul tak Penonton saya pun Semua orang Malaysia Jadi saya kena cakap Orang Malaysia lah kan Nampak saya tambah ayat lagi Dah agar dah Ada netizen Cakap Iwan tak payahlah Puji-puji Malaysia Tak payahlah Nanti buat pergaduan Buat apa Benda yang baik Benda yang baik Buat apa Kadang-kadang saya tak faham lah Netizen Netizen ni Benda macam ni pun Dipertikaikan Benda yang baik Kita war-warkan lah Benda Betul sih Kita ada komunikasi Apa Telekomunikasi yang baik Kita kan harus War-warkan benda ni kan Benda yang baik Jadi Jadi yang di-share itu Kebaikan-kebaikan Bukan kayak yang sebelah sana Gitu kan Yang di-share itu Bukan kebaikannya Tapi meng-war-nguarkan Agar supaya bergaduh Eish Macam mana Netizen yang budiman Haa Otak letakkan mana kan Bukan kan Kadang-kadang saya tak faham Netizen-netizen Yang kebaikan Macam Macam kejap-kejap Saya pause lagi Macam contoh baik lah Untuk kita semua ni Haa Bukan hanya untuk Orang Indonesia Ataupun orang-orang mana-mana kan Semua yang tengok video ini Orang mana pun Haa Di channel Abang Iwan ni Takkanlah semua orang Malaysia Takkan semua orang Indonesia yang tengok Pastilah ada orang Singapura Brunei Thailand Semua Haa Yang faham dengan bahasa Melayu Yang faham dengan bahasa Indonesia Itu juga pasti akan menonton Dan ketika mendapatkan istilahnya Suatu hal yang baik Kita tiru Bukan niatnya untuk bergaduh-gaduh kan Eh buat benda baik salah Buat benda tak baik Haa Saya ikut juga Apa macam tu bang Haa Ok Saya tetap bersemangat sahaja Haa Membuat video-video seperti ini Haa Tanpa tu Saya akan bersemangat Masya Allah Terus membuat video-video yang Menebarkan kebaikan Kerana apa Betul Video saya ni selalu positif Saya tak pernah Haa Membuat video-video yang negatif ya Haa Insya Allah Haa Haa Saya membuat konten ni Bermanfaat buat orang lain Dan menjadikan contoh Tahulah dan Kepada Betul 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 Negara-negara lainnya Nanti saya akan Bagi tau lah Saya Depada negara saya Nanti saya balik kampung Di Malaysia macam ni Orang Malaysia macam ni Jadikan Benda baik Kita harus war-warkan Betul Betul Supaya orang juga meniru Kita Cerita dengan saudara mahar kita Cerita Betul tak Betul Karena apa Benda yang baik Benda yang baik Kita harus cerita Betul tak Haa Betul Betul sekali Nampak tu Benda yang baik Kita harus cerita Nampak guys Sebuah macam tu Makan kemas sendiri Haa kan Haa Letak sendiri Ada yang tak kemas tu Ada yang tak kemas tu Saya berdua Saya berdua Ada yang tak kemas tu Saya berdua juga Haa Jadi benda yang baik Kita kena tiru dah Betul tak Betul Betul sekali Apa Bukan kita nak Mengatakan Macam ni Macam ni Tak ada Benda yang baik Kita harus war-warkan Betul tak Betul Haa Macam inilah suasana Di kedai ni Saya pun Macam teru je lah Dekat kedai ni kan Haa Seperti ini Suasana makan Di Restoran Malaysia Lepas makan Letak sendiri Letak cawan sendiri Basuh tangan sendiri Betul tak Gura je Ok terima kasih Kepada korang yang sudah Support channel saya Saya ucapkan ribuan Terima kasih kepada Tuan dan puan-puan Saya ucapkan Ribuan terima kasih Ok Alhamdulillah Nasib saya pun dah habis dah Nasib pun dah habis dah Nasib pun dah habis dah Ok terima kasih Memang sedap Kepada korang yang sudah Support channel saya Ok Next video Kita jumpa lagi Bye Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Sharing Video Daripada Abang Iwan Pasal kebaikan Kebaikan Sebenarnya Kalau kita tengok Konten Abang Iwan Semua Kita tengok istilahnya Beliau hanya share Istilahnya Kebaikan Kebaikan Dan itu Agar Kita yang menonton Juga Terikut Ya kan Agar juga Supaya kita itu Melihat Dan ketika melihat Wah seronok ya Wah senang ya Kayak gitu ya Sehingga Kalau kayak gitu Kita itu istilahnya Kayak Meniru Kalau kita sudah Meniru kebaikan Maka kebaikan itu Akan berguna Bagi kita Tapi kalau hanya melihat Ya mungkin berguna Bagi orang lain juga Yang melihat Seperti itu Tapi jadilah kita Sebagai orang yang Pelaku kebaikan itu sendiri Karena kebaikan itu Akan kembali Kepada diri kita Sedangkan keburukan Akan juga kembali Kepada diri kita Tidak ada yang tidak Istilahnya Adil di dunia ini Semua Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan semuanya Balasan Mau di dunia Maupun di akhirat Ketika kita melakukan Dosa Sebesar Buih yang ada Di lautan Itu pun Allah subhanahu wa ta'ala Tetap akan Mengadilinya Dan ketika kita Berbuat Istilahnya Kebaikan Sebesar Biji sawi pun Allah subhanahu wa ta'ala Tetap Memberikan Pahala Dan balasan Kepada kita Jadi ingat Bahwasannya Setiap yang kita Tuai Setiap yang kita Tabur Pasti akan Menuai Nah ketika kita Menuainya Itu kebaikan Apa keburukan Setiap kita mendapatkan Suatu hal itu Keburukan Atau kebaikan Tinggal kita Pilih Mau syurga Ataupun neraka Itu pilihan Kita semua Yang terpenting Kita sebagai manusia Hanya saling Mengingatkan Watawa Sobil hak Watawa Sobi sabar Jadi ketika kita Sudah mengingatkan Maka selesailah tugas kita Jadi mari kita semua Bersama Istilahnya Meningkatkan Kebaikan-kebaikan Yang kita lakukan Sehingga Kita menjadi Insan yang Khairunnas Amfa'uhum Lindas Sebaik-baik manusia Adalah yang bermanfaat Kepada manusia lainnya Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa